Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk like, komen, share seluas-luasnya ke teman-teman kamu dan jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng yang ada di channel ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman semua Pada hari ini kembali ke salah satu obyek wisata di Pacitan yang cukup terkenal namanya Guagong Saya dari arah Solo Nah ini kita berada di perbatasan Jawa Timur, Jawa Tengah Nah dari sini menuju ke Guagong itu sekitar 10 kilo 10 kilo dan di Guagong nanti tempatnya di Desa Bomo, Kecamatan Punung kita akan melihat keindahan salah satu pahatan alam yang mempesona ya Guagong merupakan salah satu destinasi pariwisata favorit saat berkunjung ke Pacitan Goa yang terletak di Dusun Pule, Desa Bomo, Kecamatan Punung berjarah sekitar 37 km arah barat dari kota Pacitan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lalu, mengapa ya namanya Guagong? Gua ini dinamai Guagong sebab ada stalaktit yang menggantung di atap gua Bila dipukul akan memunculkan bunyi bergema laksana suara Guagong Keistimewaan gua ini adalah bangun ruangnya yang seperti kubah raksasa sepanjang 100 meter lebar 15-40 meter dan tingginya antara 20-30 meter Mulut Guagong berupa lorong pendek salat dengan stalaktit dan stalakmit menghubungkan dengan ruangan gua berkubah itu Ornamen yang terdapat di dalam gua menghiasi semua penjuru ruangan Bentuk stalaktitnya pun beraneka macam Ada yang meruncing Terdapat pula yang tipis melebar menjuntai laksana sebuah tirai batu Saat kita memasuki gua ini, kita akan disambut dengan stalaktit dan stalakmit yang menjulang dan menjulur dari bawah Serta dari langit-langit gua Stalaktit dan stalakmit ini saling menjulur hingga bertemu di tengah-tengah Tidak bertumbukan dan membentuk pilar-pilar besar Di jalan gua, terdapat tangga yang panjangnya kurang lebih 300 meter Hal ini membuat gua-gol benar-benar nyaman untuk ditelajahi Walaupun ada beberapa bagian yang lumayan curam Jadi kita harus tetap berhati-hati saat menelusuri gua ini Ada juga lampu-lampu warna-warni yang dipasang diantara stalaktit dan stalakmit Sehingga membuat suasana gua menjadi indah dan syahdu Di tengah gua, ada ruang atau pilar utama yang terdiri dari stalaktit dan stalakmit putih kualam Yang menyatu membentuk pilar batu yang jika dipukul dengan kepalan tangan Maka akan mengeluarkan bunyi seperti bunyi gong Dari sinilah nama gua gong berasal Namun sayang, karena terlalu sering dipukul, pilar batu tersebut menjadi berwarna kehitaman Stalaktit dan stalakmit di dalam gua gong ini pada umumnya masih hidup Yang rata-rata tiap tahunnya tumbuh sepanjang 0,1 hingga 0,13 mm Sehingga tidak tertutup kemungkinan Di tahun-tahun memendatang akan terbentuk pilar-pilar ruang yang baru dari stalaktit dan stalakmit tersebut Di dalam gua, ada juga yang menawarkan jasa pemotretan dengan kamera dengan lampu flash yang cukup terang bagi para pengunjung yang ingin mengabadikan kunjungannya di dalam gua Jika ditotal, menyusuri gua gong ini akan membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam Sehingga jalan masuk pun dibuat satu arah agar pengunjung leluasa untuk menikmati keindahan gua Saat berkunjung ke gua gong ini, ada juga jasa pemandu dengan biaya kisaran 30 ribu rupiah Pemandu tersebut akan menceritakan asal mula terjadinya gua gong dan bagian-bagian yang ada di dalam gua gong Menurut cerita dari berbagai sumber, adalah warga bernama Mbah Joyorejo dan Mbah Noyo Semito Merupakan orang yang pertama kali menemukan gua gong pada tahun 1924 Diceritakan, kedua sesepu itu berusaha mencari sumber air dan menemukan sebuah gua yang jauhnya kurang lebih 400 meter dari perkampungan warga Karena tekat mereka yang kuat untuk mendapatkan air dan akhirnya memberanikan diri untuk masuk Mereka berhasil menemukan sumber mata air yang terkumpul di beberapa sendang yang ada di dalam gua Hasil penemuan dan keadaan di dalam gua ini diceritakan kepada masyarakat Tapi tak ada satupun warga yang berani masuk ke dalam gua Mereka percaya bahwa tempat tersebut sangat angker Namun cerita ini terus berkembang di masyarakat Hingga pada akhir tahun 1995 tanggal 5 Maret Surahmin yang berusia 54 tahun bersama 9 rekannya nekat mencoba masuk ke dalam gua Gua ini mulai dikembangkan pada masa kepemimpinan Bupati Pacitan, Kolonel Sujito Kemudian di tahun 1996 pemerintah Pacitan membangun anak tanggal, penerangan, membuat jalan setapak dan kipas angin sebagai fasilitas dan keamanan untuk pengunjung gua gong Perbaikan demi perbaikan terus dilakukan oleh pemerintah kabupaten Dengan membangun jembatan masuk, pasar akik, pasar oleh-oleh, dan parkir yang cukup luas Hal itu seiring semakin ramainya pengunjung yang berkunjung ke gua gong Dan menjadikan gua ini sebagai salah satu rujukan saat berwisata ke Pacitan Di masa pandemi ini berkunjung ke gua gong wajib mematuhi protokol kesehatan Yaitu memakai masker, cuci tangan, dengan sabun, serta menggunakan hand gloves Pengelola wisata juga sudah menyediakan tempat cuci tangan di beberapa titik Sehingga Anda tidak perlu khawatir Selamat datang di gua gong ya teman-teman semuanya Kita berada di pintu gua gong ya ini pintunya Berada di Desa Bomo, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan Nah gua gong ini memiliki keindahan tersendiri Ada tujuh ruangan yang batuannya itu kayak pahatan-pahatan gitu Asik banget pokoknya kalau disini Terus kalau mau kesini itu tiket masuknya 15 ribu Nah jangan lupa pakai masker Kemudian sarung tangan ya Karena ini lagi masa pandemi ya Jangan lupa cuci tangan Dan nikmati keindahan gua gong hanya di pacitan Tepatnya di Desa Bomo, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan Tadi saya sudah menelusuri dalemannya Bersama teman-teman yang lain Kita melewati tangga demi tangga Dari sini ada tangganya gitu Naik turun Nah disitu ada banyak model bebatuan yang Itu adalah pahatan alami yang Apa namanya Unik-unik yang hanya ada di gua gong ya Disini juga ada Oleh-oleh khas pacitan yang bisa anda dapatkan Di sepanjang pintu keluar ya Jangan lupa kalau ke pacitan Jangan lupa mampir ke gua gong di Desa Bomo, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan Sekian jalan-jalan kita pada hari ini Jangan lupa subscribe pacitanku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana? Apakah anda tertarik untuk berkunjung ke gua gong? Selamat berkunjung dan selamat menikmati Keindahan pahatan alam di gua gong Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih.